Halo guys, welcome back to my channel Disclaimer on winner financial advice Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe dulu channel ini Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan informasi setiap video kami yang terbaru selanjutnya Jadi disini saya sekali lagi mengingatkan bukan ajakan untuk membeli Saya hanya mereview, oke Nah, jadi pada akhirnya ini Saya lihat-lihat di komen-komentar saya banyak sekali komentar tentang PAP Mobile ini ya teman-teman Jadi saya, apa sih itu PAP Mobile? Ini token apa sih? Kenapa begitu banyak yang mengkomen ya? Bukan hanya di channel saya, tapi juga di channel-channel yang membahas crypto lainnya Oke, ini adalah websitenya, saya coba bahas ya Kita lihat dulu, ini PAP Mobile ini apa sih? Nah, ini saya coba translate dulu ya Tidak bisa bahasa Inggris Nah, jadi kita coba translate ke bahasa Indonesia Nah, jadi katanya disini PAP Mobile ini adalah token BP20 ya Ini adalah apa ya, Binance ya teman-teman Yang diterbitkan di Binance Smart Chain dengan pasukan tetap total 1 triliun token ya 1 triliun token Tujuhnya paling berani ya PAP untuk menawarkan alat pembayaran Jadi PAP Mobile ini adalah sebuah alat pembayaran alternatif ya Bagi semua pengembang dan pengguna aplikasi seluruh di dunia Jadi sebagai alat pembayaran ya teman-teman Sesuai gambar ini ada jaringannya Seperti ini Nah, kemudian kita lihat lagi disini Teman-teman bisa beli itu dipakai quote saat ini ya Kemudian ada White paper-nya Kita lihat coba white paper-nya Ini bahasa Inggris ya Nah, kemudian kita lihat disini Jadi PAP Mobile ini Ini road map-nya ya teman-teman Jadi mereka lagi progress Itu Nah, ini dia PAP Mobile-nya PAP Mobile ya Nanti kita bahas Kita lihat dulu Nah, ini dia Ini ada beberapa road map-nya ya Nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya Tentang road map dari PAP Mobile ini Nanti saya akan bacakan Nah, ini ada beberapa gambar ya Nah, mereka juga punya tim ya teman-teman Oh ya, kita coba lihat Lebih jelasnya disini ya Timnya Nah, ini Kita mulai lihat dulu dari timnya ya Jadi PAP Mobile ini Sepertinya ini memang Sebuah token Walaupun micin ya Tapi mereka memang serius ya Dalam membangunnya Nah, mereka berani disini Menampakkan Timnya ya Siapa-siapa aja namanya disini Dan ada linkedinnya ya Nah, jadi Sudah jelas Kalau menurut saya sih Ini bukan Sudah pasti ya Bukan scam ya Bukan token scam Karena mereka Sudah melihatkan Semua Tim-timnya ya Oke Kita lihat dulu Disini Untuk Roadmap-nya ya Tentang Token ini Nah, disini ya Nah, disini Mereka itu Lagi progress Untuk di Melisting Token ini Di CoinMarketCap Kemudian Mobile aplikasi Integrasi ya Kemudian API Development ya Nah Ini 100 kali Dalam 20 hari Jadi mereka itu Sudah berhasil Melunching Token ini Dengan Kenaikan 100 kali Dalam 20 hari ya Nah, itu dia What did we do In 20 hari Apa yang Kami lakukan Dalam 20 hari ini Nah, mereka Memupdate website Promosi Ya Menggayet 8000 investor ya Dalam 20 hari BC update Terus wallet Queen Gecko listing Good market cap Meeting with more Lebih dari 5 exchange ya Betemu dengan 5 dari 2 exchange Jadi mereka akan Melisting juga Ke exchange Exchange ya Kemudian Akan Diaudit oleh Solidity Finance Ya Nah, token Atau proyek Khusus ya Khusus penggunaan Yaitu Tujiannya Itu Menawarkan Alat pembayaran Jadi memang Ini token Untuk alat pembayaran Ya Teman-teman Jadi Itu Solusi Dari mereka Nah Ini dia Teman-teman Bisa mengunduh Aplikasinya Jadi mereka Juga Ada Membuat Sebuah aplikasi Pub Mobile ini Ya Nah Itu mereka melakukan pengembangan Kemudian Ke masyarakat Ya Kemudian Kejelasan Ya Ada Transparasi Transaksi Di sana Ya Itu ya Kemudian Kita lihat Dari token Omiknya Itu 100% Pasokannya Di Pakai Sop Ya Kemudian Likuditasnya Terkunci Selama 6 Bulan Nah Angka tokennya Itu Total Supplynya Ada Sekitar 1 Triliun Ya 1 Triliun Tanpa ada Penjualan Itu tidak Ada ya Extaksi token Ke tim Itu tidak Ada ya Nah Jadi Benar-benar 100% Itu Di Masukkan Ke Pakai Sop Ya 100% Masuk ke Likuditas Semuanya Ya Teman-teman Nah Dan Dilog Selama 6 Bulan Nanti Kita Cek Seperti Apa Grafiknya Tapi Kita Lihat Dulu Untuk Roadmap Di Ringkasan Dari Quartal Pertama Mereka Peluncur Websitenya Ini Sudah Nah Disini Ada Banyak Juga Teman-teman Bisa Baca Juga Apa-apa Yang Ada Disini Kemudian Di Quartal Kedua Nanti Ini Sekarang Kita Berada Di Quartal Kedua Itu Mereka Sudah Konfirmasi Untuk Mendaftar Di CoinGecko Ya Teman-teman Nah Ini Dia Nah Kemudian Di Pasca Ketiga Menjalin Kemitraan Ya Mentegrasikan Lebih Dari 50 Aplikasi Siluler Sepertinya Ini Proyek Besar Ya Teman-teman Nah Kemudian Mentegrasikan Lebih Dari 100 Aplikasi Siluler Ini 50 Ini 100 Ya Oke Itu Dia Kemudian Kita Lihat Dulu Untuk Twitter Twitternya Kemudian Telegram Mereka Ada Twitter Telegram Nah Twitternya Teman-teman Bisa Follow Juga Disini Saya Follow Dulu Disini Follow Saya Follow Dulu Oke Nah Jadi Ini Dia Sudah Mempunyai 8.527 Follower Untuk Pak Mobile Ini Nggak Tahulah Nanti Setelah Saya Upload Videonya Apakah Komentar Saya Akan Dibom Lagi Dengan Komen Komen Pak Mobile Pab Mobile Ini Teman-teman Nah Itu Dia Jadi Memang Mereka Aktif Di Sana Dan Ini Adalah Aplikasi Untuk Integrasinya Kita Bisa Lihat Disini Ya Ini Dia Aplikasinya Teman-teman How to Use Jadi Teman-teman Bisa Pakai Ini Lokak Lokak Jadi Bisa Melakukan Pembayaran Dengan Pub Mobile Ini Teman-teman Nah Kemudian Kita Coba Cek Lagi Disini Jadi Belum Nggak Ada Beberapa Disini Youtube Ads Adversing World Has Been Done With More 20 Youtubers Katanya Untuk Untuk Apa Partnership Mereka Teman-teman Disini Ada Journei Inter Interstellar Journal Begin Ini Pub Mobile Teman-teman Oke Jadi Ini Dia You Can Hold Katanya If You Can Hold Ini Mengambil Readway Dari C Ob Nine Teman-teman Itu Tentang Pub Mobile Oke Kita Lihat Dulu Ini Pub Mobile Saya Butuh Token Ini Saya Butuh Ini Untuk Saya Jadikan Sebagai Thumbnail Nanti Oke Oke Orek Kita Lanjut Kemudian Untuk Telegram Mereka Sudah Punya Anggota Telegram 5281 Member Untuk Anggotanya Ini Oke Kita Kelihat Instagram Mereka 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 Juga Punya Instagram Ya Jadi Lengkap Dan Ini Tim Tadi Ya Oke Jadi Apa Menurut Teman-teman Pendapatnya Tentang Token Pub Mobile Ini Kenapa Mereka Ini Selalu Ngebom Di Setiap Comment Komentar Ya Teman-teman Itu Dia Oke Nah Ini Aplikasi Yang Disetujui Ya Kan Seperti Roadmap Tadi Aplikasi Disetujui Untuk Mengintegrasikan Aplikasi Kepak Mobile Ini Sebagai Pembayaran Ya Teman-teman Sebagai Crypto Pembayaran Ya Oke Jadi Itu Tentang Mobile Bagaimana Teman-teman Kita Lihat Dulu Untuk Oh Ya Kita Belum Lihat Ini Grafik Ya Kita Belum Lihat Grafik Ya Disini Ada Grafik Kemudian Saya Ambil BSC BSC Scan Disini Ada BSC Scan Nah Disini BSC Scan Aduh Oke Kita Lihat BSC Scan Ya Nah Harganya 0,000 25 Dollar Ya Jadi Harganya Sekarang Sudah Mulai Nanjak Ini Nanjak Tinggi Ya Kemudian Turun Lagi Ini Time Frame 1 Menit Saya Coba Lihat Dari Time Frame 4 Jam Ya Ini Sudah Berapa Lama Ya Release Token Ini Nah Ini Dia Kita Lihat Ya Nah Ini Dia Di Harganya Menjulam Ya Tinggi Waktu Itu Nah Ini Dia Lagi Deep Ya Ini Efek Dari Bitcoin Yang Lagi Anjlok Waktu Itu Ya Teman Teman Waktu Mendekat Lebaran Idul Fitri Kemarin Kita Lihat Di All Time Hight Pernah Udah Naik Ke 56 Ribu Wow Mantap Nah Sekarang Ke 12 Ribuan Jadi Memang Luar Biasa Kenaikannya Untuk token Ini Seperti Safe Moon Tinggi Kenaikan Harganya Oke Jadi Itu Aja Teman Tentang Mobile Ini Kita Lihat Holders Itu Sudah 16 Ribu Adres Yang Holder Teman Teman Nah Ini Adalah Holders Teman Teman Bisa Cek Sendiri Holders Ada Disini Oke Sampai Jumpa Dulu Di Video Selanjutnya Bagaimana Pandapa Teman Tentang Token Pab Mobile Ini Terima Kasih Sampai Jumpa Salam To Demun Bye Bye Cek Tком B beers Susl路